Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel TIC76 baik teman-teman pada video kali ini kita akan membahas tentang user interface daripada Microsoft Excel pada video sebelumnya saya sudah membuat video tentang sejarah dan juga perkembangan serta pengertian daripada Microsoft Excel itu sendiri nah di tutorial video tutorial yang kedua kali ini ini memang saya khususkan masih untuk tingkat pemula atau tingkat dasar ya kita pengenalan terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke bab-bab yang lebih lanjut di tutorial untuk pemula yang bagian dua ini kita akan membahas tentang user interface Excel beserta fungsinya mengenal user interface Excel berserta fungsinya jadi tampilan muka dari Excel itu seperti apa kemudian juga nanti bentuknya seperti apa fungsinya seperti apa akan kita belajar pada video kali ini jadi saya harap ditonton sampai habis semoga nanti video ini bisa bermanfaat buat teman-teman oke user interface Excel yang saya bahas kali ini adalah dari versi terakhir yang update yaitu versi Excel 2016 apa aja sih user interface ataupun nampilan muka yang ada di Excel 2016 ini oke yang pertama adalah star screen Excel nanti dari video ini kita akan mengenal user interface Excel yang pertama itu star screen Excel yang kedua application Windows Excel yang ketiga backstab view kemudian ada ribbon Excel dan yang terakhir ada contextual tab Oke kita langsung lanjut saja ke slide selanjutnya star screen Excel star screen Excel pertama kali dimunculkan oleh Excel versi 2013 star screen atau tampilan awal saat kita membuka aplikasi Microsoft Office Excel jadi kalau teman-teman masih menggunakan Excel 2007 tentu star screen ini belum ada karena ini muncul pada Excel versi 2013 sampai yang sekarang tampilannya adalah seperti ini ya teman-temannya nah ini jadi tampilan awal ketika kita membuka Microsoft Excel 2013 ataupun versi yang lebih tingginya lagi itu tampilan awalnya akan ada yang namanya star screen Excel kalau kita lihat di panel sebelah kiri ini ini ada ada menu Excel ada home ada new ada open nah ini new berarti untuk membuat dokumen baru ataupun workbook ya kalau di Excel itu workbook ataupun workset baru kemudian di bawahnya ada di sini ada account feedback dan the option ini untuk pengaturan kemudian kalau kita lihat di bagian sebelah di bagian sebelah ini ini kursor yang saya tunjukkan nah ini ada blank workbook berarti kita membuat new dokumen new workbook baru lembar kemudian aja juga welcome to Excel kemudian ada template drop-down tutorial formula tutorial power query tutorial dan ada report table tutorial kemudian di bawahnya lain lagi itu kalau kita lihat ada dokumen ataupun lembar kerja yang pernah kita buka atau kita buat nah nanti di Excel ini akan tampil nah ini star screen Excel ini ketika teman-teman menggunakan Excel versi 2013 ataupun versi 2016 akan tampil pertama kali adalah layar seperti ini ini namanya star screen Excel lalu kalau kita tidak ingin repot kita langsung pengennya ketika membuka Excel itu langsung masuk ke blank workbook jadi tanpa harus ada tampilan seperti ini supaya apa supaya lebih praktis atau singkat ada caranya teman-teman yang pertama caranya adalah non-aktif cara menonaktifkan star screen Excel ini yaitu kita masuk ke menu file option kemudian pilih tab general nah pada kelompok startup option kita hilangkan centang saw the star screen when the application start oke saya yakin teman-teman sudah bingung ya karena tidak terjun langsung sekarang kita coba langsung praktekkan bagaimana caranya untuk menghilangkan oke saya buat dulu ya ini saya down save dulu oke saya coba membuka Excel baru oke kita lihat nah ini Excel nah ini seperti ini ya teman-teman ya tampilan Excel 2016 ini namanya star screen Excel oke caranya adalah untuk menghilangkan ini star screen Excel ini supaya kita bisa nanti langsung masuk ke blank workbook oke kalau saya klik nanti akan kita masuk ke worksheet area nah disini itu kita bisa melalui menu file kemudian kita pilih more option setelah itu kita klik tab general kemudian kita scroll sampai ke bawah nah kalau teman-teman lihat di paling di kumpulan startup option itu disini nanti ada saw the star screen when this application start nah pilihan centang ini teman-teman hilangkan seperti ini setelah itu kita klik oke oke sekarang kita tutup dulu sekarang kita uji apakah berhasil atau tidak kita lihat tunggu ini otomatis kalau dihilangkan tanda centangnya dia akan langsung menuju workbook ataupun workbook set lembar kerjanya ini ya tanpa membuka star screen Excel terlebih dahulu itu cara menghilangkan star screen Excel ya teman-teman ya oke selanjutnya kita akan belajar application Windows pada Excel nah setelah kita mengerti user interface dari Excel 2013 sampai dengan versi yang terakhir saat ini ada yang launching yaitu 2016 itu ada star screen Excel yang kedua adalah application Windows pada Excel kita lihat nah ini atau kita sering sebut tampilan awal ya tampilan awal lembar kerja daripada Excel ini yang 2016 seperti ini selanjutnya bagian-bagian pada application Windows Excel apa aja sih bagian-bagian yang ada pada application Windows Excel yang pertama adalah Quick Access Toolbar nah ini yang saya lingkari yang di atas ini ini namanya Quick Access Toolbar fungsinya untuk apa ini adalah sekumpulan tombol-tombol atau ataupun toolbar untuk mempercepat pekerjaan kita dan ini pun bisa kita atur dari tanda segitiga ini saya akan praktekan nah ini ini yang di atas ini ini namanya Quick Toolbar nah Quick Access Toolbar disini kalau kita ingin membuat dokumen baru atau create aneh dokumen nah ini seperti ini lembar kerja baru ini kalau untuk membuka dokumen ini untuk print preview print preview dan juga untuk print oke kita kembali nah ini bisa kita atur ya teman-temannya Quick Access Toolbar ini bisa kita atur yang mau kita tampilkan di lembar kerja ini ataupun di layar Windows Excel ini apa saja ataupun toolbar apa saja itu bisa kita atur misalkan saya mau ini tidak usah open-nya saya hilangkan centangnya maka otomatis dia akan hilang nah ini adalah Quick Access Toolbar namanya yang selanjutnya bagian-bagian yang ada pada aplikasi Windows Excel adalah Ribbon seperti apa sih Ribbon nah Ribbon itu seperti ini nah Ribbon ini seperti ini ya teman-teman ya disini seperti paste clip font dan lain sebagainya itu namanya Ribbon kemudian ada Formula Bar kalau Formula Bar ini ini dia sudah dari Excel yang pertama kali muncul itu sudah ada disini biasanya kita gunakan untuk menuliskan rumus-rumus dan juga function di Excel untuk perhitungan aritematika logika bisa juga digunakan untuk perhitungan akuntansi oke selanjutnya worksheet area ataupun lembar kerja ya biasanya kita bekerja pada Excel itu ada di worksheet area nah ini namanya worksheet area ini yang terdiri dari kolom dan baris kolom itu yang mana ini abjad ini ya abjad ini ABC dan seterusnya itu dinamakan kolom sedangkan kalau angka 1, 2, 3 dan seterusnya itu dinamakan baris ataupun row kolom dan row kemudian kumpulan ataupun pertemuan antara baris dan kolom itu dinamakan dengan sel misalkan saya yang aktif maaf seperti ini saya contohkan terlebih dahulu nah misalkan saya kursor saya atau pointer saya itu ada di kolom B terus kemudian baris ke 2 maka B2 ini dinamakan dengan sel nih B2 ini dinamakan dengan sel seperti itu ya teman-teman ya kalau di dalam Excel selanjutnya apa saja sih bagian-bagian yang ada pada work ataupun Windows application Excel ya terakhir yang terakhir adalah ini ya saya kelewatan ini membuat tutorial ini status bar ini ada status bar ini yang ada di bawah sini ya teman-teman ya itu untuk menunjukkan apa yang sedang aktif dan apa yang sedang dikerjakan oke selanjutnya user interface dari Excel yang akan kita pelajari adalah backstreet view Excel apa sih backstreet view Excel itu backstreet view Excel akan muncul saat kita mengklik menu file yang ada di sebelah tab home pada ribbon mulai diperkenalkan sejak versi Excel 2010 jadi kalau teman-teman menggunakan Excel 2007 tentu backstreet view ini belum ada oke kita lihat nah ini yang dimaksud ya berada di samping tab home nah ini yang dinamakan tab tab itu adalah apa ya istilahnya bagian-bagian seperti ini kayak file home insert pack layout formula dan seterusnya sampai help ini namanya tab nah di dalam tab ini biasanya terdapat banyak ribbon nah ribbon-ribbon seperti help contact feedback dan lain sebagainya oke nah ini namanya backstreet kalau kita kita ke menu file itu yang ada di tab home itu kita klik ini kita klik maka kita akan masuk ke backstreet view kita mau melihat misalkan apa saja nih file-file Excel yang kita sudah buat dan kita cari seperti itu kemudian disini juga nanti di backstreet view ada home kemudian ada new ada open info save save as print share export publish class nah ini pengaturan feedback option kalau kita mau kembali lagi ke work area ataupun worksite area itu tinggal kita klik aja home ininya klik tanda panah seperti ini ini yang kita klik makanya kita akan balik lagi nah inilah yang ditamakan dengan backstreet view backstreet view itu ya teman-temannya nah ini gambarnya kemudian ribbon Excel nah ini tadi sudah saya singgung di awal ini tampilan dari ribbon Excel ini itu seperti ini jadi ribbon itu berada pada di dalam tab jadi di tab insert itu ribbonnya apa saja ada report table documented report table table sendiri picture dan lain sebagainya ini sampai sini ya oke selanjutnya apa saja sih user interface yang ada di Excel 2016 ini ya contextual tab contextual tab itu adalah tab yang dia belum ada di Excel itu dia tidak ada dia akan muncul ketika kita menyeleksi beberapa objek dan itu tidak semua objek contohnya seperti ini saya akan membuat grafik saya akan membuat grafik ya membuat grafik misalkan saya seleksi objek nah ini namanya objek nama kelas jam hari B3 ini adalah objek objek nama itu objek kelas itu objek jam hari itu objek B3 itu objek jadi disini ada 4 objek saya seleksi ataupun saya apa istilah saya want copy paste apa ya istilahnya saya saya seleksi ya saya seleksi ya teman-teman teman-teman paham kemudian awalnya ini chat kemudian saya ingin membuat grafiknya saya buatlah grafiknya nah disini ini menu ini chat tool ini tab chat tool ini ini belum ada tetapi ketika saya seleksi dia akan muncul seperti ini chat tool dimana di dalam chat tool chat tool ini tab chat toolnya ada design dan juga ada format oke tanpa panjang lebar kita praktekkan ya biar gak bingung soalnya kalau gak dipraktekkan itu nanti bingung oke misalkan disini ada nomor kemudian disini ada nama disini ada kota misalkan nomor 1 namanya saya sendiri kemudian kotanya Semarang di baris kedua ada Andi kotanya adalah Kebumen kemudian di baris ketiga ada Mirah kotanya adalah Surabaya oke saya seleksi kemudian saya akan membuat grafiknya asal aja ya grafiknya misalkan seperti ini nah ini awalnya belum ada oke coba teman-teman perhatikan lihat ketika saya membuat grafik grafik dari seleksi ini tadi awalnya belum ada catul ini tab catul ini dia belum ada kemudian ketika saya buat dia akan muncul sendiri nah inilah yang ditambahkan kontekstual tab ya kontekstual itu ya dia fleksibel ada karena ada beberapa objek yang diseleksi nah ini objek ini karena saya seleksi kemudian saya buatkan grafiknya maka otomatis akan muncul karena ini grafik chart maka dia akan muncul catul tab catul yaitu desain dan format kalau kita klik di dalam desain itu nanti kita bisa memilih jenis grafiknya yang membuat grafik apa kemudian kalau kita format ini nanti mulai dari jenis huruf terus kemudian seleksi pen dan lain sebagainya oke kira-kira itu ya teman-temannya materi kedua dari pengenalan excel untuk pemula ya itu kita sudah belajar tentang user interface ataupun tampilan muka yang ada pada microsoft excel asumsinya adalah microsoft excel yang saya kenalkan disini adalah microsoft excel 2016 atau microsoft excel yang di paling rendah 2013 sampai dengan 2016 kenapa karena kalau yang 2010 ke bawah itu dia belum ada start screen excel kemudian backstreet view juga dia belum ada kalau ribbon sudah ada konteks dual tab jadi itu perbedaannya baik teman-teman kira-kira ini dulu ya video tutorial excel untuk pemula bagian kedua jangan lupa untuk di like subscribe dan komen semoga video ini bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati